Terus dipacol itu pak kamarnya? Ya Allah Haluhuran syasat cahit deh Haluhuran syasat Terus istifadu Ah, kakumahas 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 Sini ya posisinya Iya Mana Ini posisi di ruwaya buka Iya Berarti, maju kan itu dari tadi ini minyak kosong Iya Ya Allah Ini tempat laundry-an Pak Arief yang terbawa banjir bandang kemarin Sisa karpet, Pak Arief Hah? Karpet? Karpet masjid Ya Allah Kan tempat Tempat jemur di dia Iya, yang tadi Pak Arief Tempat jemur Di itu kosong Iya Eee Yang dari sini Pak Arief Tidilnya Iya tembok 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 balong Balong kan ngisahkan itu Tariklah, dok Pas 80 Mereka com Tidil Ava Hai jam sabarak aja dia nah Pak Arif kemarin ya Pak Arif Pajabiantai Tabu Tiluan lamundidiuman setengah opat itu gara-gara apa sih Pak Arif? kalau udah hujan deras mungkin di sananya ada longsoran di hulunya ada longsoran biasanya udah hujan seperti ini tidak terjadi seperti ini walaupun hujan deras paling nggak sampai naik lah itu kalau tidak ada hambatan di sungainya ya Pak? kalau tidak ada longsor dari atasnya Pak Arif kerugian berapa ini kira-kira? untuk ini laundry untuk laundry sendiri itu kurang lebih 50 jutaan ya Allah 50 jutaan mesin laundry ini ada tersisa satu terus lagi ini juga saya tidak tahu konsumen yang yang barangnya di sini itu nggak tahu bagaimana caranya saya juga nggak tahu jadi kebetulan lagi ada konsumen juga yang lagi ngelonry ya Pak Arif? banyak apalagi yang mesjid itu kan buat lebaran sholat nanti ya lebaran Pak Arif? ini juga karpet apa? karpet mesjid dari Subang kayaknya ini dari Subang ini? ya Allah Pak Arif yang sabar ya Pak Arif ya ya mudah-mudahan nanti ada gantinya lagi dari Allah ya Pak Arif ya makasih Pak Arif makasih Pak Arif masih dimanfaatkan masih bisa ya Pak Arif nah itu sawah-sawah juga ya Pak Arif ya saya kek ini jadi saya kek ini 2 k ini bangunan itu Oh tembok tembok balong kuat-kuat yang cahaya hai 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 ya ini lokasi yang sempat burau untuk menurut saya kemarin banjir hai 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 Terima kasih. 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 Bapak Sarjuni. Bapak Sarjuni. Terima kasih. 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 Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2012 sekitar hujan itu mulai pukul 13.30 sudah mulai dan pas pukul 16 itu ya terjadi air bah yang mana mungkin di gunung itu terjadi longsor dan membawa material batu lumpur dan kayu juga pohon-pohon bambu yang hanyut sehingga ada beberapa jembatan juga yang ikut terseret kemudian jaringan listrik juga putus sampai sekarang sampai sekarang belum menyala sehingga warga kerepotan airnya disumur kemudian untuk menaikannya kita sudah terbiasa dengan menggunakan pompai kejadian Bapak dimana sih Pak? waktu kejadian biasa ada di rumah pas lihat air seperti itu gimana Bapak? jadi ya perasaan istilahnya bimbang was-was dan hanya kepada Allah lah kita berapa mohon sempat mengubadangkan adan nggak sampai sekarang kami ingat kita mohon gitu hanya kepada Allah lah kita bersandar segalanya alhamdulillah hanya beberapa menit saja air mulai surut kembali tetapi dampaknya kemudian subhanallah gitu sehingga banyak kolam kemudian sawah yang tertimbun habis ditanam padi itu sekarang tidak ada padi nya kemudian kolam yang hanya beberapa hari saja menanam ikannya gitu untuk persiapan lebaran selesai untuk persiapan hajatan disimpan di kolam itu akhirnya ya terbawa mungkin karena itu ya sebuah apa musibah musibah dan itu adalah manusia hanya merencanakan Tuan Jorah gitu yang menentukannya sehingga ya walaupun ayam itu buat dipotong lebaran tapi karena mungkin bukan rejeki kita akhirnya hanyut gitu hanyut berarti ya Pak? iya hanyut Bapak boleh lihat sampai mana Pak? akhirnya kemarin yang Bapak ini? akhirnya yang kelihatan kayaknya disini penuh aja disini penuh penuh? halaman penuh sama dengan kolam ini sama dengan sawah kesana nah kemudian air itu turun kalau disini kalau disini lebih bawah ya Pak? iya lebih tinggi gitu tapi tidak sampai atas seperti ini karena kalau air kalau ini dari sini air dari sawah dari atas kalau yang ini air dari sungai ya Pak? dari sungai karena terhadang oleh apa terhadang oleh kayu tersumbat ya Pak tersumbat akhirnya permukaan air naik supaya tidak ada yang masuk sama sekali Pak? jadi tidak ada yang masuk ke rumah hanya teras juga masih teri ini penuh karena ini terhadang ini oh betul kalau belum pakai ini bisa-bisa masuk ya Pak? hanya ini semua disini aja sama dengan itu jadi ini air hujan dan disini tidak tahan ini dan air ini sama permukaan permukaan ini sawah olah dengan pekarangan sama air disini kalau dilihat dari atas ada ini semua hamparan air disini juga hamparan air jadi rumah itu terlihat seperti di tengah dan betul Bapak terima kasih ya Pak mudah-mudahan tidak lagi terjadi seperti ini lah Pak terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakasuh Terima kasih 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 Bapak dan Ibu Oh, mohon, mohon Aman Ini lembur, Pak Pasir Jalan juga, kelongsoran, Pak Mirsa Aduh Baak Ya Allah Ini, Pak Mirsa, jembatan yang sempat dibuat Waktu TMMD Hilang, Pak Mirsa Busi pancangnya masih ada Tapi Badan jembatannya sudah tidak ada Ya Allah Ya Ya Buat Buat AA Berdua Berdua Berdua, bagi dua saja Ya, ambil saja Terima kasih Ayo, sama-sama ya Makasih ya Ya Kalau sudah mau balik lagi, Mama Terima kasih Ayo Ayo Ya Ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai mana Sampai mana, Pak Mirsa Ayo 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 Jangan Ayo Oh selamat menikmati 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 selamat menikmati